Shalom Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai hari-hari raya bangsa Yahudi dan nubuatannya. Bapak-Ibu sekalian, materi ini diambil dari buku akhir jaman kami yang berjudul Tanda-tanda langit kedatangan Tuhan Yesus, bab yang kedua. Sebelum kita membahas mengenai hari-hari raya bangsa Yahudi, mungkin ada dari Bapak dan Ibu sekalian yang bertanya-tanya, mengapa kita perlu mempelajari hari-hari raya bangsa Yahudi? Bukankah kita tidak mengikuti hukum Taurat? Untuk menjelaskan hal tersebut, mari kita baca beberapa ayat sebagai berikut. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, di Keluaran 25 ayat 8, Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang aku tunjukkan kepadamu, sebagai contoh kema suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi ketika Tuhan menurut atau menugaskan bangsa Israel untuk membuat baik suci, atau kema suci tepatnya pada waktu itu, maka Tuhan memberikan contoh dahulu, baik contoh mengenai kema suci maupun contoh perabotannya. Di Ibrani 8 ayat 5, Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kema. Ingatlah, demikian firmannya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, baik kema suci maupun pelayanan, pelayanan, yaitu liturgi-liturgi tersebut, itu semua hanyalah contoh, hanyalah bayangan apa yang sudah ada atau apa yang dilakukan di sorga. Bahkan selanjutnya dijelaskan Bapak Ibu sekalian, di Ibrani 10 ayat 1a, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi dijelaskan bahwa bahkan hukum Taurat sendiri itu bukan merupakan keselamatan yang Tuhan janjikan. Jadi hukum Taurat, apa yang dilakukan hukum Taurat misalnya, mereka harus mempersembahkan korban untuk penembusan dosa, itu hanyalah bayangan. Oleh sebab itu, di Kolose 2 ayat 16 dijelaskan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Jadi ayat ini menjelaskan, sebagai anak-anak Tuhan kita jangan terganggu mengenai peraturan-peraturan yang ada di hukum Taurat, mengenai makanan, misalnya mana yang haram, mana yang halal. Kemudian juga kita tidak perlu mengikuti tradisi-tradisi yang berkaitan dengan hari raya, bulan baru, maupun hari sabat. Mengapa? Karena di ayat 17 dengan jelas dikatakan, semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus. Artinya hukum Taurat berikut juga hari-hari raya itu semua merupakan bayangan dari Kristus. Atau dengan kata lain, hari raya Yahudi itu akan digenapi oleh Yesus Kristus. Karena hari-hari raya Yahudi itu akan digenapi oleh Yesus Kristus, maka walaupun kita tidak melakukan atau tidak menjalankan ibadah-ibadah atau perayaan tersebut, kita perlu mempelajari agar kita mengerti bagaimana nanti akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Bapak-Ibu sekalian, bangsa Yahudi memiliki tujuh hari raya yang utama. Dimana ketujuh hari raya itu dibagi dua. Ada tiga hari raya musim hujan dan empat hari raya musim panas. Hari raya musim hujan terdiri dari Paskah, Buah Surung, dan Pentakosta, dan ketiga hari raya ini telah digenapi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Sedangkan hari raya musim panas, berupa hari raya serunai, pendamaian, pondok daun, dan hanukah, belum ada satu pun yang digenapi. Dan banyak teolog yang meyakini bahwa keempat hari raya musim panas ini akan digenapi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian mari kita pelajari hari raya musim hujan dan penggenapannya. Yang pertama adalah mengenai Paskah. Di Mamat 23 ayat 5 dikatakan dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan kita tahu hari raya ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus pun mati atau disalibkan pada hari raya Paskah. Seperti yang tercatat di Injil Yohanes 19 ayat 14 sampai 16. Hari itu ialah hari persiapan Paskah kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah Rajamu. Maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan Rajamu? Jawab Imam-imam kepala. Kami tidak mempunyai Raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Jadi ketika di perjanjian lama, Paskah itu digenapi atau dilakukan dengan menyembeli domba. Dan hari raya ini digenapi oleh Tuhan Yesus sebagai domba Allah yang dikorbankan bagi keselamatan umat manusia. Selanjutnya hari raya yang kedua yaitu hari raya buah sulung. Di Mamat 23 ayat 10 dikatakan, Berbicara lah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Apabila kamu sampai ke negeri, Ya akan kuberikan kepadamu. Dan kamu menuai hasilnya, Maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat itu. Dan ini juga digenapi oleh Tuhan Yesus. Seperti yang tercatat di Matius 28 ayat 1. Setelah hari sabat lewat, Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain meningok kubur itu. Dan kita tahu ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Maria tidak menemukan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus bangkit. Dan kejadian ini dijelaskan dengan sangat jelas di 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Tuhan Yesus menggenapi perayaan ini Dengan cara menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Hari raya yang ketiga adalah hari raya Pentecostal. Di Muhammad 23 ayat 15 dijelaskan, Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah sabat itu. Yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, Harus ada genap 7 minggu. Dan sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh, Kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Di kisah Rasul 2 ayat 1 menjelaskan, Ketika tiba hari Pentecostal, Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi Seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah Di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Sepertinya lah api yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh kepada mereka Untuk mengatakannya. Jadi, Bila di perjanjian lama atau di hukum Torah Hukum-hukum Allah Firman Allah itu tertulis di dua loh batu Maka di perjanjian baru Firman Allah itu tertulis di hati manusia Di mana roh kudus hadir, tinggal dalam hati kita Dan akan menjelaskan kepada kita Mengenai segala hukum-hukum Allah Demikian Bapak Ibu sekalian Tadi adalah penjelasan mengenai Tiga hari raya musim hujan Yang telah digenapi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama Selanjutnya kita akan mempelajari Mengenai hari raya musim panas dan nubuatannya Yang pertama adalah hari raya serunai Hari raya serunai tercatat di kitab imamat Pasal 23 ayat 24 Katakanlah kepada orang Israel begini Dalam bulan yang ketujuh pada tanggal satu bulan itu Kamu harus mengadakan hari perhentian penuh Yang diperingati dengan meniup serunai Yakni hari pertemuan kudus Atau biasanya hari raya ini dirayakan pada tanggal satu bulan yang ketujuh Atau bulan tisri Bapak Ibu sekalian Hari raya peniupan serunai Merupakan hari pertama dari sepuluh hari yang disebut Yomim Norahim Atau sepuluh hari pertobatan Sampai hari raya pendamaian Atau Yom Kipur Pada tanggal sepuluh tisri Rosasana atau hari raya serunai Merupakan bagian dari empat puluh hari tesufah Atau hari-hari berbalik Yang dimulai pada tanggal satu bulan yang keenam Atau bulan elu Untuk mengenang peristiwa ketika Musa naik Untuk kedua kalinya untuk menerima sepuluh perintah Allah Dan selama empat puluh hari mereka meniup serunai Untuk mengingatkan mereka agar setia Dan tidak lagi menyembah berhala atau lembu emas buatan Harun Bapak Ibu sekalian Kita tahu ketika Musa naik pertama kali Untuk mendapatkan sepuluh perintah Allah Kemudian karena bangsa Israel menunggu-nunggu Dan Musa tidak balik-balik Atau tidak turun-turun Atau tidak kembali Maka mereka berpikir mungkin Musa ini sudah mati Ya karena itu bangsa Israel akhirnya Meminta kepada Harun Akan dibuatkan dewa baru Yang berupa lembu emas Dan kemudian mereka menyembah lembu emas ini Kemudian Musa turun Dan ketika Musa melihat lembu emas itu Musa sangat marah Sehingga Musa melemparkan Memecahkan dua loh batu itu Dan juga membakar dan membuat lembu emas ini Menjadi bubuk-bubukan halus Dan kemudian dibuang Kemudian Musa naik lagi menghadap Allah Untuk meminta pengampunan Dan dimana pada saat itu Musa berpuasa selama empat puluh hari Empat puluh malam memohon pengampunan dari Tuhan Hari raya peniupan serunai Merupakan hari raya untuk mengenang Peristiwa ketika Musa naik untuk kedua kalinya Untuk menerima sepuluh perintah Allah Dimana selama empat puluh hari Bangsa Israel akan meniup serunai Untuk mengingatkan dirinya Agar mereka tetap setia menyembah Tuhan Dan tidak menyembah berhala Hari raya serunai ini Memiliki nubuatan Bahwa pada akhir jaman Akan terjadi lagi peristiwa serupa Dimana bangsa Israel Akan diperhadapkan lagi Untuk memilih apakah mereka akan tetap setia Menyembah Tuhan Atau mereka akan menyembah Berhala yang didirikan Di baik suci Allah di Yerusalem Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena di 2 Thessalonica 2 ayat 3 Sampai 4 dijelaskan Bahwa ketika di akhir jaman Akan terjadi peristiwa tersebut Kita baca Bapak Ibu sekalian 2 Thessalonica 2 ayat 3 Janganlah kamu membeli dirimu Disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga Sebab sebelum hari itu Sebelum Tuhan Yesus datang Haruslah datang dahulu murtad Dan haruslah diniatakan dahulu manusia duerhaka Yaitu antikris Yang harus binasa Yaitu lawan yang meninggikan diri Di atas segala yang disebut Atau yang disembah sebagai Allah Bahkan ia duduk di baik Allah Dan mau menyatakan diri sebagai Allah Jadi di akhir jaman Akan ada peristiwa Dimana antikris Akan memuasai Bait suci Bahkan pada saat itu Dia akan menyatakan dirinya Sebagai Allah Dan di Wahyu 13 ayat 15 Dikatakan Dan kepadanya diberikan kuasa Untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu Sehingga patung binatang itu berbicara juga Dan bertindak begitu rupa Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh Jadi antikris Bukan hanya duduk di baik Allah Dan menyatakan diri sebagai Allah Bahkan akan dibuat patung Dari antikris tersebut Dan mereka akan memaksa Semua orang yang ada di Yerusalem pada saat itu Untuk menyembah patung tersebut Dimana mereka yang menolak Akan dibunuh Peristiwa Dimana mereka akan memaksa Setiap orang yang ada di Yerusalem Untuk menyembah patung antikris Dimana mereka yang menolak Akan dibunuh Dalam kitab Daniel Dikenal atau dipakai kata Istilah kesesakan besar Dalam kitab Wahyu Dipakai kata Kesusahan besar Atau yang biasa kita kenal sebagai Great Tribulation Jadi Bapak Ibu sekalian di akhir zaman Ada dua tribulasi Atau ada dua masa penganiayaan Satu yang dikenal sebagai Great Tribulation Lamanya adalah 10 hari Dan itu akan terjadi Hanya di Yerusalem Dan kemudian ada tribulasi Atau ada masa penganiayaan Yang akan dialami oleh semua Anak-anak Tuhan Di seluruh dunia Karena itu Bapak Ibu sekalian Hari Raya Serunai itu memiliki nubuatan Bahwa bangsa Israel Akan diperhadapkan kembali Untuk memilih Untuk menyembah berhala Atau tetap setia menyembah Tuhan Hari Raya yang kedua adalah Hari Raya Pendamaian Di Mamat 23 ayat 27-28 dijelaskan Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu Ada hari pendamaian Kamu harus mengadakan pertemuan kudus Dan harus merendahkan diri Dengan berpuasa Dan mempersembahkan korban api-apian Kepada Tuhan Pada hari itu Janganlah kamu melakukan Sesuatu pekerjaan Itulah hari pendamaian Untuk mengadakan pendamaian Bagimu di hadapan Tuhan Bapak Ibu sekalian Hari Raya Pendamaian Merupakan akhir Dari 40 hari Hari Raya Serunai Dimana tadi sudah dijelaskan bahwa Di hari Raya Serunai Bangsa Israel Memperingatkan dirinya sendiri Untuk tetap setia Tidak menyembah Ilah-ilah lain Dan Hari Raya ini Diakhiri Di hari Raya Pendamaian Di hari Raya Pendamaian Bapak Ibu sekalian Bangsa Yahudi Meyakini Bahwa jika mereka tetap setia Menyembah Tuhan Tidak menyembah ilah yang lain Maka nama mereka akan tetap tercatat Di buku kehidupan Sebaliknya mereka yang menyembah ilah lain Maka nama mereka akan tercoret Atau akan dicoret Dari buku kehidupan Namun selain itu Bapak Ibu sekalian Hari Raya Pendamaian juga Merupakan hari raya Yang ada kaitannya dengan Tahun Jobel Atau tahun kelima puluh Sebagaimana dijelaskan Di Imamat 25 Ayat delapan Selanjutnya Engkau harus menghitung Tujuh tahun sabat Yakni Tujuh kali Tujuh tahun Sehingga Masa tujuh tahun sabat Itu sama dengan Empat puluh sembilan tahun Lalu engkau harus Memperdengarkan Bunyi sangka kalah Dimana-mana Dalam bulan yang ketujuh Pada tanggal Sepuluh bulan itu Pada hari Raya Pendamaian Kamu harus Memperdengarkan Bunyi sangka kalah Itu dimana-mana Di seluruh negerimu Kamu harus Menguduskan Tahun yang kelima puluh Dan memaklumkan Kebebasan di negeri itu Bagi segenap penduduknya Itu harus menjadi Tahun Jobel bagimu Dan kamu harus Masing-masing pulang Ketanah miliknya Dan kepada kaumnya Jadi Bapak Ibu sekalian Tahun Jobel Merupakan Tahun kelima puluh Sesudah Atau dimulai dari Akhir tahun ke-49 Atau akhir dari Hari Raya Pendamaian Ke-49 Jadi Bapak Ibu sekalian Hari Raya Pendamaian Atau Job Kipur Memiliki nubuatan Yang pertama adalah Mereka yang tetap setia Menyebah Tuhan Namanya akan tetap tercatat Di kitab kehidupan Dan yang kedua adalah Berkaitan dengan Tahun Jobel Dimana satu hari Setelah Hari Raya Yom Kipur Ke-49 Maka mereka akan Memasuki hari Atau tahun Jobel Hari Raya yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun Di Mamat 23 34 dikatakan Katakanlah kepada Orang Israel begini Pada hari yang ke-15 Bulan yang ke-7 itu Ada Hari Raya Pondok Daun Bagi Tuhan Tujuh hari lamanya Ya Jadi tiga hari Raya ini Berturut-turut Dimulai dari Hari Raya Serunai Yang berakhir Di tanggal Sepuluh Bulan ke-7 Kemudian Lima hari kemudian Pada hari yang ke-15 Mereka akan Memasuki Hari Raya Pondok Daun Hari Raya Pondok Daun Adalah Hari Raya Untuk memperingati Pemeliharaan Tuhan Selama 40 tahun Bangsa Israel Mengembara Di Padanggurun Ya Selama 40 tahun tersebut Tuhan memelihara mereka Tuhan memelihara Kehidupan mereka Bahkan Tuhan Menaungi mereka Dengan tiang awan Pada waktu siang Dan Memberikan tiang api Ketika malam Bangsa Israel Biasanya memperingati Hari Raya ini Dengan membuat Pondok-pondok sederhana Yang mereka Buat atau mereka Taruh di depan rumah Mereka Atau di jalan Di depan rumah Mereka Dan juga Mereka biasanya Membawa daun-daun Palem Ya Jadi ada Dua ciri khas Yang berkaitan Dengan perayaan ini Yaitu Suatu pondok sederhana Atau suatu Kemah sederhana Dan juga Daun palem Bapak Ibu Jika kita pelajari Di kitab Wahyu Ada dua bagian Yang menjelaskan Mengenai Peristiwa pengangkatan Atau peristiwa Keadaan di sorga Berkaitan dengan Pengangkatan Yang pertama Ada di Wahyu 7 Ayat 9 Kemudian daripada itu Aku melihat Sesungguhnya Suatu kumpulan besar Orang banyak Yang tidak dapat Terhitung banyaknya Dari segala bangsa Dan suku Dan kaum Dan bahasa Berdiri di hadapan Tahta Dan di hadapan Anak domba Memakai jubah putih Dan memegang Daun-daun palem Di tangan mereka Kemudian di bagian lain Di Wahyu 7 Ayat 14 Dan 15 Maka kataku Kepadanya Tuhanku Tuhan mengetahuinya Lalu ia berkata Kepadaku Mereka ini adalah Orang-orang yang keluar Dari kesusahan Yang besar Dan mereka telah Mencuci jubah mereka Dan membuatnya putih Di dalam darah Anak domba Karena itu Mereka berdiri Di hadapan Tahta Allah Dan melayani dia Siang malam Dibait sucinya Dan ia yang duduk Di atas tahta itu Akan membentangkan Kemahnya Di atas mereka Dari kedua Penjelasan Mengenai pengangkatan ini Ada tiga hal Yang disebutkan Pertama adalah Bahwa orang-orang tersebut Memang membawa Daun palem Kedua Bahwa peristiwa Pengangkatan ini Terjadi sesudah Kesusahan besar Atau setelah Peristiwa Great Tribulation Dan kemudian Tuhan Membentangkan Kemahnya Jadi Bapak Ibu Sekalian Hari Raya Pondok Daun ini Berkaitan dengan Pengangkatan Atau Rapture Karena itu Bapak Ibu Sekalian Hari Raya Pondok Daun ini Memiliki nubuatan Bahwa pada hari tersebut Tuhan Yesus Akan turun dari Sorga Dan nampak Di awan-awan Dan kemudian Akan terjadi Pengangkatan Kepada mereka Yang mati Dalam Kristus Selanjutnya Adalah Hari Raya Yang keempat Yaitu Hari Raya Hanukkah Hari Raya Hanukkah Dirayakan Di Yerusalem Pada tanggal 25 Kislo Atau Di sekitar Bulan Desember Selama 8 hari Perayaan ini Untuk Memperingati Penyucian Kembali Baik Allah Pada tanggal 25 Kislo Pada tahun 165 Sebelum Masehi Oleh Kelompok Makkabe Setelah Setelah Sebelumnya Dinajiskan Oleh Kaisar Antokius 4 Efifenes 3 tahun Sebelumnya Dimana Pada saat itu Sang Kaisar Mempersembahkan Babi Dan Memercikan Darah Babi Bait Bait Suci Allah Menajiskan Bait Suci Ini Kemudian 3 tahun Kemudian Kelompok Makkabe Menyucikan Bait Suci Tersebut Bapak Ibu Sekalian Di Injil Yohanes 10 Ayat 22 Dijelaskan Bahwa Tuhan Yesus Pun Merayakan Hari Raya Ini Seperti Tercatat Di Yohanes 10 Ayat 22 Tidak Lama Kemudian Tibalah Hari Raya Pentah Bisan Bait Allah Di Yerusalem Ketika Itu Musim Dingin Dan Yesus Berjalan Jalan Di Bait Allah Di Serabi Salomo Bapak Ibu Sekalian Jika Di Perjanjian Lama Bait Allah Itu Merupakan Gedung Merupakan Suatu Bangunan Di Dalam Perjanjian Baru Dijelaskan Di 1 Korintus 3 16 Tidak Tau Kamu Bahwa Kamu Adalah Bait Allah Dan Bahwa Roh Allah Diam Di Dalam Kamu Tubuh Kita Diri Kita Inilah Bait Allah Yang Menarik Bapak Ibu Sekalian Di Kitab Daniel 12 Ad 10 Dikatakan Bahwa Di Akhir Jaman Akan Terjadi Satu Peristiwa Dimana Anak Anak Tuhan Akan Disucikan Dimurnikan Ya Sebagaimana Tertulis Banyak Orang Akan Disucikan Dan Dimurnikan Dan Diuji Tetapi Orang Anak Fasik Akan Berlaku Fasik Tidak Seorang Pun Dari Orang Fasik Itu Akan Memahaminya Tetapi Orang Orang Bijaksana Akan Memahaminya Jadi Bapak Ibu Sekalian Di Akhir Jaman Sebelum Pengangkatan Kita Anak Tuhan Sebagai Bait Suci Allah Itu Akan Disucikan Akan Dimurnikan Bahkan Juga Diuji Dimana Peristiwa Tersebut Sama Dengan Peristiwa Harukah Yang Dilakukan Oleh Makabe Ini Mereka Kelompok Menyucikan Bait Suci Allah Secara Fisik Maka Di Akhir Jaman Akan Terjadi Peristiwa Penyucian Diri Kita Sebagai Bait Suci Allah Jadi Bapak Ibu Sekalian Hari Raya Hanukkah Memiliki Numbuatan Anak Tuhan Akan Disucikan Dimurnikan Dan Diuji Dan Yang Bertahan Akan Diangkat Jadi Secara Keseluruhan Bapak Ibu Sekalian Nubuatan Pada Hari Raya Musim Panas Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Hari Raya Serunai Memiliki Nubuatan Dimana Bangsa Yahudi Akan Diperhadapkan Lagi Untuk Memilih Apakah Akan Menyembah Berhala Atau Akan Tetap Setia Menyembah Tuhan Yang Kedua Adalah Hari Raya Pendamaian Memiliki Nubuatan Mereka Yang Tetap Setia Menyembah Tuhan Maka Namanya Akan Tetap Berada Di Kitab Kehidupan Selain Itu Tahun Yobel Atau Tahun Pembebasan Dimulai Sesudah Hari Raya Pendamaian Yang Ke 49 Hari Raya Pondok Daun Memiliki Nubuatan Dimana Pada Hari Raya Tersebut Tuhan Yesus Akan Turun Dari Sorga Dan Nampak Di Awan Awan Serta Mengangkat Mereka Yang Mati Dalam Kristus Dan Yang Terakhir Hari Dimurnikan Dan Diuji Dimana Mereka Yang Bertahan Akan Diangkat Bapak Ibu Sekalian Mungkin Sebagian Dari Kita Belum Dapat Memahami Sepenuhnya Mengenari Hari Hari Raya Bangsa Israel Ini Karena Memang Kita Tidak Melakukannya Atau Kita Tidak Merayakannya Namun Bapak Ibu Sekalian Penting Bagi Kita Untuk Mengerti Karena Hari Raya Hari Raya Ini Akan Digenapi Oleh Tuhan Yesus Karena Itu Saya Menyarankan Mungkin Kita Dapat Mengulang Lagi Video Ini Agar Bapak Ibu Dapat Lebih Mengerti Atau Bapak Ibu Coba Baca Buku Tersebut Yang Dapat Bapak Ibu Unduh Secara Cuma Cuma Di Wahyu Akhir Zaman Dot Kom Pasal Tersebut Kurang Lebih Hanya 16 Atau 17 Halaman Demikian Bapak Ibu Sekalian Semoga Apa yang Disampaikan Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Amin Tersebut Tersebut